oke welcome back to my channel edry bro disini guys so hari ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya migrasi website kamu ke domain yang lain dengan mudah tanpa melalui cpanel jadi harus pake vtp dan lain-lain caranya sangat simple sekali that's why i choose wordpress jadi nama plugin yang powerful untuk membantu anda migrasi adalah all-in-one wp-migration oke sekarang saya sudah menginstall wordpress di salah satu folder yang baru di htdocs namanya itu migrasi nah sekarang saya langsung saja ke plugin sini saya langsung add new kemudian saya upload saya cari file yang sudah saya download ada ini kemudian saya install now kita tunggu sebentar proses ini terselesai activate plugin oke hal pertama yang kita lakukan adalah sekarang kita harus membackup file dari website ini website wp-landing ini kita harus membackup dia kemudian kita lakukan migrasi migrasi atau bisa jadi namanya ya kita transfer gitu ya nah yang ini kita akan transfer ini ya lihat ya di url ini di ini ya url lokal host saya ini wp-landing kemudian lihat yang ini migrasi oke nah sekarang saya ke sini ke all in one wp migration kemudian saya export kita tunggu sebentar kita export dulu setelah itu kita export ya kita export nah disini teman-teman ada tulisan advance optional jadi kalau kita klik ini ya misalnya kita mau export itu apa aja misalnya jadi kita bisa pilih misalnya download export spam comment post revision media themes much use plugin dan lain-lain ya apabila kita tidak ingin ambil itu maka kita perlu centang tapi kalau misalnya kita mau ambil semuanya saya sarankan untuk di download semuanya kalau saya sih oke sekarang saya export dan saya pilih file nah sekarang preparing to export oke saya sudah download jadi size-nya itu kurang bukan kurang lebih ya tepatnya 47 MB nah sekarang saya download jadi apabila anda menggunakan hosting juga ya anda menginstall wordpress di hosting anda maka akan seperti ini juga tidak jauh berbeda ya kemudian saya close nah sekarang saya ambil dulu filenya saya cut saja dengan ctrl x kemudian saya masukin ke sini kemudian saya paste dengan ctrl v nah setelah itu berikutnya anda harus lakukan adalah buka notepad ya ini penting banget buka notepad anda buka notepad anda kemudian tulislah email terus username terus password nah sekarang kita pergi ke user bisa ke user atau bisa ke setting sini langsung ke general tidak tunggu sebentar oke sekarang saya akan mengambil email ini ini penting walaupun anda mungkin sudah hafal tapi ini penting email terus username nya apa username nya saya ambil email terus username nya itu saya ke user dulu ops salah itu saya nambah baru guys saya ke user dulu saya ke user kemudian saya lihat usernya nah ini saya lihat usernya nah ini teman teman nah usernya itu apa usernya itu lpw gitu ya itu yang disana usernya terus saya tambahin disini lpw nah sekarang paspornya apa paspornya itu kemarin saya masih hafal ya atau misalnya kita pengen ubah kita tinggal ubah tapi karena saya sudah download saya sudah ingat paspornya itu 1 2 3 4 5 6 nah seperti itu teman teman ya jadi paspornya itu penting banget karena nanti kita akan pindahkan ke sini itu dia akan meminta paspornya oke sekarang next kita akan memindahkan atau meng cloning web ini ke domain yang berbeda ya ke domain yang berbeda nah tadi saya sudah export nah sekarang yang saya lakukan adalah sama halnya dengan sebelumnya saya harus menginstall plugin ke plugin add new oke sekarang saya upload plugin choose file kemudian saya pilih all in one wp migration saya tunggu beberapa saat setelah terinstall kemudian saya activate the plugin ya sekarang sudah jadi saya langsung saja ke sini teman teman all in one ini kemudian saya import nah sekarang saya import 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 from file ya jadi saya import file saja nah ini file nya saya langsung klik nah disini ditulis you file expect the maximum for 2 megabyte oke nah for 2 megabyte berarti ini karena hanya cuma untuk 2 megabyte gimana caranya kita ke plugin lagi teman teman terus kita add new ya upload plugin kemudian saya mengambil yang ini all in one wp migration file extension nah ini nanti dia akan memberikan kapasitas yang lebih besar lagi kemudian saya activate plugin nah setelah aktif teman teman baru saya bisa mengimpor nah dia sudah sampai 512 megabyte kalau ini tulisannya get unlimited itu berarti anda harus beli tapi saya punya plugin nya yang unlimited kalau teman teman mau bisa nanti komen aja di bawah bang saya mau dong ya seperti itu nanti saya akan kasih tapi gak free ya tapi gak mahal mahal juga nah sekarang saya langsung import aja filenya ini dia sudah masuk sekarang proses import nah jadi teman teman ini kan saya di local house kalau teman teman mengimpor secara online maka teman teman harus memastikan bahwa internet yang teman teman pakai itu jaringannya bagus jadi dia itu kencang gitu oke sekarang proses kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar Oke udah selesai teman-teman Sekarang kita bisa ke permaling setting Kita klik itu Yuk sudah Nah sekarang teman-teman Ini sudah pindah ya Lihat ya kita lihat Side iconnya yang ini ya Ini kan side iconnya kan masih gini Nah ini side iconnya juga Sudah sama dengan yang ada disini Ini lihat WP landing Kemudian yang ini Migrasi Tapi kita lihat bahwa Judul dari Web ini juga sudah sama dengan yang ada disini Nah sekarang Kita harus login lagi Menggunakan password Atau dengan username yang sama Dari web sebelumnya Atau bisa menggunakan email ini Oke sekarang saya akan gunakan Username aja Kemudian Saya langsung paste disini Saya refresh dulu Oke sekarang saya menggunakan ini aja Saya paste Nah sekarang Passportnya itu 123456 123456 Nah kayak gitu teman-teman Kemudian saya login Nah Kemudian saya Kesini Atur Permaling settingnya Kemudian saya save Setelah itu Kita lihat Visit site Oke Gimana Nah itulah Cara yang paling simple Paling gampang Bagaimana kita Migrasi website kita Dari domain yang satu Ke domain yang lain Sangat mudah Cukup menggunakan All-in-one WP Migration Ya Jadi disini Saya sudah siapin Memang Apa namanya Salah satu Plugin pendukung Yaitu namanya Adalah All-in-one WP Migration File Extension Nah ini Kalau teman-teman mau Saya bisa kasih free Nanti tinggal Isi aja di kolom komentar Dikasih emailnya Saya akan email langsung Ke teman-teman Seperti itu ya Oke Jadi Hanya Itu saja Guys So Kalau kamu suka dengan video Dari saya Silahkan berikan like Kalau Ada masukan Ada saran Tinggal berikan komen Dan apabila Anda Merasa bermanfaat Untuk orang lain Tinggal di share aja Dan untuk Video-video terbaru Update-an dari saya Silahkan berikan subscribe Dan jangan lupa Tekan tanda lonceng So See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax